Intro Halo teman-teman, ada saya kembali, sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Teman-teman, podcast kali ini bisa jadi adalah podcast yang belum pernah dibahas oleh siapapun di luar sana Kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi penting yang harus kamu ketahui Terutama jika kamu ingin menjadi orang yang damai di dalam menjalani hidup Teman-teman, sadar atau tidak, saya bisa menebak apa yang ada di dalam kepala kamu Yang mungkin pengen banget kamu sharing ke orang tapi kamu bingung, tidak mengerti kepada siapa kamu harus berbicara Pertama, saya ingin bertanya kepada kamu, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya di dalam hati Benar atau tidak, bahwa selama ini kamu sebenarnya ingin banget ngobrol sama orang Tapi sayangnya kamu bingung mau ngobrol sama siapa Karena tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memahami apa yang ada di dalam kepala kamu Kalau memang benar, katakan benar dalam hatimu Nah sekarang itu yang akan saya bahas bersama kamu sahabat baik saya Teman-teman, saya mohon maaf ya sebelumnya Saya juga pernah mengalami apa yang kamu alami Gak enak ya rasanya ketika kita ingin ngobrol sama orang Tapi kita gak tahu mengobrol sama siapa Gak enak rasanya kamu ingin orang-orang mengerti kamu Tapi tidak ada satupun di antara orang-orang di sekitar kita Mau memahami, mengerti apa yang kita rasakan Sekarang begini Saya adalah sahabat baik kamu yang paling mengerti apa yang kamu rasakan Sekarang coba yuk Anggap saya ada di depan kamu Kita ngobrol bareng-bareng Iya, kita ngobrol ya Saya ingin sebagai sahabat baik kamu Membuat diri kamu menjadi lebih baik Oke Sekarang biar saya tebak ya Saya tebak Betul gak sih Kalau orang-orang yang ada di handphone kamu Itu lebih enak rasanya buat diajak ngobrol Daripada orang-orang yang ada di sekitar kamu Betul atau tidak? Betul atau tidak Bahkan Aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone kamu ini Kayaknya lebih bersahabat ya Daripada orang-orang yang ada di sekitar kamu Betul atau tidak? Kalau memang benar Saya paham Bahwa kamu saat ini Sedang dalam keadaan Yang sudah mulai tidak percaya Tidak percaya lagi Bahwa hidup kamu itu berharga Di tengah-tengah orang lain Apalagi Mohon maaf Sepertinya Kamu semakin lama Semakin melihat Kok banyak orang yang menyalahkan kamu ya Atas apa yang terjadi Padahal kamu itu sebenarnya Cuman pengen ngobrol sama mereka Kamu itu sebenarnya Cuman pengen dirangkul Dipeluk oleh mereka Tapi kenapa ya Mereka itu kok tidak mau mengerti kamu Kenapa mereka itu justru Menganggap kamu sebagai orang yang aneh Saya paham apa yang kamu rasakan Itu kan yang kamu rasakan Nah sekarang Saya tahu Bahwa sepertinya Ada air mata yang mau keluar dari mata kamu Kalau memang benar Itu pertanda Apa yang saya katakan itu semua Tadi adalah benar adanya Yang kamu sedang rasakan Sekarang gini yuk Katakan kepada saya Saya mendengarkan kamu Katakan kepada saya Apa yang ingin sekali kamu katakan Tapi tidak berani kamu ungkapkan kepada orang lain Katakan kepada saya Saya janji tidak akan Ngasih tahu ke siapa-siapa Saya janji tidak akan Ngebocorin kepada siapapun Ini rahasia kamu dan saya Katakan Ya Saya paham Saya paham banget Bahwa kayaknya Kamu itu sudah mulai putus asa Karena diri kamu itu heran Ada apa sih dengan ayah Ada apa sih dengan papa Ada apa dengan ibu Ada apa dengan mama Kenapa mereka berusaha Untuk menganggap saya Seperti seolah-olah Saya ini yang salah Kamu ingin berkata kepada mereka Tapi mereka seolah-olah Tidak mau mengerti ya Apa yang kamu rasakan Seolah-olah orang di sekitar kamu pun Tidak ada satu pun Di antara mereka yang mau mendengarkan kamu Kamu itu sudah mau menangis Tapi kamu berusaha menahannya Tapi sayang Sayang Air mata kamu sekarang sudah mulai menetes Karena diri kamu sudah tidak tahan Dan mengerti Bahwa apa yang saya katakan ini benar Bahwa apa yang saya sebutkan ini Adalah betul-betul yang sedang kamu rasakan Kamu tidak merasa dihargai Kamu merasa tidak ada satu pun orang yang mengerti kamu Padahal kamu hanya ingin menjadi orang baik Iya Kamu itu cuma pengen jadi orang baik kan Tapi kenapa Tidak ada satu pun orang-orang di sekitarmu Mau memahami apa yang kamu rasakan Kenapa ya Kok mereka-mereka itu tidak mau memahami kamu Sebenarnya salahnya apa sih Kenapa hidupmu menjadi seolah-olah beban bagi mereka Padahal ini bukan salah kamu loh Sekarang ikuti kata-kata saya Saya bisa menebak Apa unak-unak yang ingin kamu katakan Ikuti kata-kata saya Kalau perlu sambil kamu berteriak Saya ingin kamu berteriak Mengatakan ini Supaya dirimu menjadi terbebas Dari perasaan sedih yang kamu alami selama ini Oke Katakan begini Saya sudah tidak tahan Saya ini salah apa Saya bukan manusia sempurna Seperti yang kalian harapkan Saya bukan manusia sempurna Seperti yang kalian mau Saya adalah manusia Yang ingin membuat kalian bangga Saya adalah manusia Yang ingin membuat kalian menjadi bahagia Karena telah memiliki saya Karena telah mengenal saya Tapi kenapa itu sulit Kenapa itu susah Saya harus bagaimana Saya harus bagaimana Saya ini manusia Yang selalu mencintai kalian Hargai saya Hargai saya Saya ingin dicintai kalian Saya mencintai kalian Dengarkan saya Saya mencintai kalian Teman-teman Rasakan perasaan yang kamu rasakan saat ini Rasakan Dimana diri kamu akhirnya jujur Dengan dirimu sendiri Bahwa saat ini Kamu benar-benar dalam keadaan yang paling jujur Yaitu dirimu sudah mengeluarkan air mata Untuk menangis Sekarang Ijinkan saya untuk jujur kepada kamu ya Saya juga pernah mengalami yang kamu rasakan Iya Saya sebagai sahabat baik kamu Yang ada di telingamu Saya adalah orang yang pernah banget Merasakan apa yang kamu rasakan Dan saya paham betul Bahwa kamu sepertinya sudah pengen pergi ya Dari dunia ini Ya Coba deh Kamu sahabat saya kan Coba katakan Kamu sahabat saya bukan Kalau benar-benar kamu sahabat saya Dirimu harus mencintai hidupmu Kamu pikir podcast ini Bisa tepat mengobati kamu Itu adalah sebuah kebetulan Bukan Bukan sama sekali Tuhan itu mencintai kamu Melebihi apa yang kamu tahu Dia yang dengan seizinnya Mengirimkan podcast ini Ke telinga kamu Sebagai bukti Bahwa dia masih ada di sampingmu Untuk terus mencintai kamu Oleh karena itu Ayo Hargai hidup kamu yuk Sekarang Coba kamu tersenyum deh Sekarang saya minta tolong Sambil kamu tetap Tidak usah membasuh air matamu Sekarang tersenyum ya Coba Bukankah senyuman itu Ternyata adalah sesuatu hal Yang selama ini Sudah jarang sekali kamu lakukan Kenapa tiba-tiba sekarang Kamu bisa tersenyum Karena adanya hadiah dari Tuhan Berupa podcast ini buat kamu Kalau begitu Benar gak tebakan saya Bahwa Tuhan itu baik sama kamu Sekarang Ayo Mulai saat ini Kita ganti yuk Cara pikir kita Mau gak sekarang Kamu lakukan sesuatu buat saya Iya Kamu mau gak janji Melakukan satu hal aja Lakukan hal ini Demi saya Kamu mau ya Sekarang saya minta tolong Coba deh Kamu samperin Orang yang membuat kamu Menjadi tidak enak hati Ya Saya tahu Mungkin itu berat Buat kamu Tapi tolong Coba sekarang kamu Sapa mereka Sapa dia Via WA aja Kamu sapa mereka Via chattingan WA Kamu katakan sedang apa Kemudian Sekarang saya minta tolong Kirimkan gambar Gambar via WA Dari sebuah gambar Akan sesuatu hal Yang mereka Atau dia senangi Misalnya Misalnya Orang tua kamu Yang saat ini Menyakiti kamu Misalnya Menyukai gambar kucing Coba yuk Sekarang demi saya Cari gambar kucing Yang paling lucu Cari gambar kucing Paling lucu di google Kemudian Kamu kirimkan ya Gambar kucing itu Gambar hewan lucu Yang kesukaan Orang yang menyakiti Kamu tadi Kamu kirimkan Gambar hewan lucu itu Terus di bawahnya Kamu tulis I love you Lakukan itu Dan kamu rasakan deh Ternyata nikmatnya Bukan main loh mas Ternyata nikmatnya Bukan main Ketika kita Memberikan cinta Kepada orang lain Bukan menunggu cinta Itu dia Kesalahan terbesar kita Sebagai manusia Adalah apa Selama ini Kita menunggu cinta Menunggu cinta Menunggu cinta dari orang tua Menunggu cinta dari teman Menunggu cinta dari pasangan Sekarang pertanyaannya Kenapa kita tidak Mulai duluan saja Memberikan cinta Daripada menunggu cinta Iya kan Sekarang mulai Dari hal yang terkecil Mulai dari hal yang terkecil Kita berikan cinta Kepada mereka Orang-orang yang membuat Kamu sakit tadi Kita berikan cinta Kepada mereka Mulai dari hal yang terkecil Dari gambar Yang kamu cari di google Gambar Berupa hewan Yang lucu Yang mereka sukai Katakan di bawahnya I love you Lihat apa yang terjadi Dalam diri kamu Diri kamu Akan merasa Tiba-tiba lega Karena memang Cinta Kamu berikan Kepada mereka Bukan Kamu tunggu Bagaimana Nikmat rasanya Kamu merasa Tercerahkan Kalau benar-benar Merasa Tercerahkan Alhamdulillah Saya sebagai sahabat Baik kamu Berarti benar-benar Bisa Sudah membantu Kamu Sekarang Ayo Sambil kamu Terus mendengarkan Podcast ini Kita masuk Youtube Aja Masuk Youtube Ketikan pagar kehidupan Kamu tonton video Pagar kehidupan Ciptaan saya Yang pastinya Akan terus Mengobati kamu Siapa tahu Ini adalah Takdirmu Untuk mengenal Apa yang saya Karyakan Yaitu Pagar kehidupan Tonton video-video Pagar kehidupan Di Youtube Secara rutin Dengarkan Podcast-podcast Yang saya berikan Secara rutin Dengan izin Tuhan Kamu bisa mengerti Kemana arah Tujuan hidup kamu Yang sebenarnya Kamu mau? Kalau kamu mau Dan kamu sudah Mendengarkan audio ini Dan merasa terbantu Silahkan komentar Di video saya Pagar kehidupan Yang manapun Kamu katakan Terima kasih mas Podcast-nya Sudah membantu Terima kasih mas Podcast-nya Sudah membantu saya Supaya saya tahu Bahwa kamu lah Orang yang saya tolong Menggunakan podcast ini Oke Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari Pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax